Intro Soil Session di Rock The Beat Studio Harus seperti itu, karena kita membawa band kebanggaan Bali United kali ini Saya biarpun saya tidak terlalu mengikuti tapi saya pakai bajunya sekarang Eh sorry opening dulu Masih bersama saya Putra The Soundtrack of Your Life at Rock The Beat Music Production Men gue benar Jar Kali ini kita bersama Bopakkan OE Squad Bopakkan S-Quad Bopakkan S-Quad Kanannya Bebay Bopakkan S-Quad Balian-Balian Balian-Balian Coba kenalan dulu nih Berikan dengan kari-kari Di depan ke belakang Gimana-gimana, ulang-ulang Tadi aku ngomong no Siapa di depan tadi? Aku Ya Aku Dan aku Dan aku Dan aku Dan aku Dan aku Silahkan next Saya Wayan Nah Pada Sedarnya Wayan 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 Agus Ya Terus 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 Saya Kade Douglas Pada Drum Kade Cangdrim Ya Saya Anton Pada Gitar Kita Yang paling Yang paling Ganteng Yang paling Yang paling Yang paling Ganteng Yang paling Ganteng Jagat Ya Kita Kedangkan Bapakkan S-Quad Sekarang Terima kasih Kalian sudah meluangkan Waktu Untuk berkumpul Di sini Short Track of Your Life And the Beat Music Production siapa jamaica kalian band memang semua suka bola atau kalian suka bola jadi ngeband bola yang suka kita gimana nih awalnya bertemu kok bisa bikin band siapa pencetus teman-teman baik saya dulu waktu SMA selain teman baiknya Fajar juga seorang kepala sekolah 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 jadi saya menjadi kepala sekolah di SMK PGRI 1 Badung untuk tahun ajaran ini SPP nya kita gratiskan uang gedung juga gratis jadi silahkan tapi kalau konser uang gedung gratis belajarnya di sawah dengan syarat setiap pembanggaan main Udin Bogo ini juga bisa menjadi inspirasi buat kalian kalian boleh berkarir menjadi apa saja tapi kalau memang ada passion ngeband dan like you do what you want just do it man do it do it with your passion ya with the passion ya bener sekali Neso ini dulu kita wah sejarah kita lumayan lah ya udah lama udah lama gak ketemu dia dia adek-adek kelas adek-adek kelasnya Fajar dulu kita bergerak juga di ya musik-musik juga lah pang-pang terus kita juga menggerakkan skateboarding dulu di SMA 1 Neso banyak bisanya silahkan silahkan gimana-gimana awalnya 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 kalian kembangkan OIS Squad awalnya kita ketemu di tribun jadi kita nonton bola bali United saya juga sudah sebenarnya awalnya saya ini udah lama gak gak ke stadion diajakin sama Gus Gus Ogi ke stadion ketemu kawan-kawan ketemu Ableh jadi suatu ketika ini ada cerita nih NSB ini mau buat kayak event eh benar-benar NSB ini apa NSB ini bagian dari kelompok supporter yang berada di tribun utara stadion dipta Northside Northside boys motherfuckers jadi ketemu mau ada event singkat cerita kita buat band aja yuk siapa nyanyi-nyanyi nyanyi-nyanyiin cover cover chance bola-bolaan lah gitu nah ketemu di di apa janjian tuh di di Pejeng pasar pejeng lagi ob ob pokoknya itu jadi ketemu sana ngobrol-ngobrol ngeband yuk yuk pokoknya nanti latihan di rumahnya Douglas siapa isi acara biar hire band lagi buat band lah kita nanti ketemu di irit bajet lah ketemu di rumahnya Douglas punya studio siapa yang datang makanya jadi siapa yang datang di studio itu dia personil babangkan weh ketemulah ini orang-orang sebelumnya ini kalau utama sih sebenarnya saya dari dulu sudah pingin bikin band sama Nessa kenapa ini teman lama juga dulu di komunitas skinhead ya 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 terus dia dengar kok namanya sekarang berubah jadi nesoskit gitu dulu dulu diketahui skit itu jauh hari dari SD sudah skit kebetulan ketemu lagi di tribun yuk sekarang bikin bikin lah ben kok gagah ini berhidola biasa aku gak gajah ini ada banyak yang ada banyak endorse ini sepertinya band seperti Erije ya soalnya sekali mau tampil seperti banyak sekali yang mau endorse mandiri tapi tidak menghidupi rugi balet seperti biasa kita disupport sama balibusi ada band artisan dan juga ada apa yang dibawa sama kalian Barbarian culture ada BTN Boys juga ada BTN Boys BTN Boys itu kayaknya sekol-sekol kue apa 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 dia subculture Northside Boys asalnya jangan Barbarian Apple ini ada lawar 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 juga dari ada di IG-nya at warung pandodol alamatnya di ketewel ini 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 dengan karifan lokal adaptasi dari Inggris umumnya di Bali lawar nah balik lagi tadi itu udah terbentuk tahun berapa terbentuk 16 September 2016 kalau 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 kelece postingan pertama jangan 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 dia memang punya studio dari awal tapi dia totalitasnya main-main band itu bukan masalah skill ya kalau skill itu ya nomor 2 yang yang penting kompak dulu ya salah kompak selalu dan tetap 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 skill tinggi semuanya aja muntung tumpia buah ngepenerah mana mana-mana siapa ya itulah yang penting sefrekuensi dulu ya frekuensinya sama-sama bertanggung jawab sama-sama coba ceritakan tuh gimana kan ini apes present-future setiap band kan sudah ya band yang sudah jalan dengan pasti mengalami fase-fase tertentu waktu itu tahun berapa sekitar tahun 2018 jadi jadi cerita sedikit nih jadi sebenarnya band ini dibuat hanya untuk bagaimana cara kita untuk mempromosikan Bali United memasyarakatkan Bali United tapi duluan Bali United nya terkenal dari pada kita nah itu jadi jadi sebenarnya kan sudah nih visi dan misi kita sudah benarnya udah 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 selesai pada tahun 2018-2019 itu sudah selesai karena pada awalnya band ini terbentuk untuk itu saja saya karena punya tugas yang berbeda lagi punya kekerjaan dan sebagainya mau memenuhkan diri karena sudah kita balik saja ke tribun hanya sebagai supporter saja tanpa lagi nge-band gitu nah karena sudah besar meledak bandnya jadi nggak bisa-bisa selesai kayak ya mohon maaf di apa-apa aja ya karena entusiasma syarikat juga dalam bola ini besar sekali jadi setiap ada acara kita misalkan ada kelompok setiap supporter yang ada acara ulang tahun secara otomatis kita diundang juga jadi agak sulit jadinya untuk ya udah kayak jadi maskot tapi band gitu kan sejak awal pun sebenarnya saya lihat waktu itu dipiksa fest tuh mereka tuh main sore-sore wah yang nonton banyak banyak bangunnya ada sesuatu dengan band ini saya ngerti jiklah apa-apa kan aleh lembaga suatu suang bet ya yuk dulu jadoklas terima kasih buat semua yang sudah support kami ini karena yang mereka bawakan itulah apa namanya kekuatan musik tadi ya kan karena yang dibawakan kan api bersemangat lawa untuk untuk mendukung timnya ya kan untuk ya di Northside basukan paling-paling-paling ributkan disana harus paling ributkan disana untuk menyemangatikan percet bagai pemain ke-12 ya kan tapi itu langsung 2016 kalian terbentuk langsung album di 2016 ya album di 2000 tapi di Spotify aku aku cek sih 2016 itu ya lebih tinggal terakhir 2019-2019 yang harus menulang tapi untuk versi versi timnas ya Oh sengaja saya buatkan platform dan fisiknya nanti mentara berapa tahun mungkin kita enggak main lagi hasil karya masih ada ya roh harus jejak itu jejak yang jadi digital fisiknya ada ada wasti harus ada fisik Oh ada Oh ya dan DSP NSB match kita jadi NSB NSB ini punya punya official ada toko gitu merchandise itu di timur stadion dipta itu menjual ya cerita sedikit berkaitan kan NSB ini kita NSB ini besar karena kolektif dari kawan-kawan semua gitu mereka berdiri sendiri sendiri menghidupi dirinya sendiri untuk mensupport Balai United woi luar biasa luar biasa sebenarnya segala sesuatu yang di apa dibuat dengan cinta kasih ya tidak berharap passion ya kan seperti yang kita lakukan kita kan untuk music untuk skena sampai di rock the beat ini tapi ternyata digampangkan aja karena niat nah itu sekali dan kita yakin juga bahwa sebenarnya banyak musisi enggak cuma musisi lah orang-orang hebat lah ya kan salah satunya band-band juga kan kalau di diselesaikan band-band yang harus kita apa ya harus kita perkenalkan ke dunia gitu loh tentu saja dong ya enggak yoi 2016 2019 terakhir single tuh tuh itu single lagu bangga mengualmu juga yang kita ubah liriknya untuk tim nasi jadi lebih waktu itu liga kotinya di sini juga Oh ya pasti dong di support sama Nova Nova Wies kele coba di kita minum dulu C5 menunggu menunggu koneknya hahaha di kalau kalau diajak ngobrol kan besokin sih nggak nggak sopa udah bisa ngewayang dia juga selain itu tadi kan si Neso sebagai kepala sekolah yang lain ke ininya apa maksudnya kegiatannya selain bermusik apaan yang sekarang lagi sebelum pariwisata saya juga pernah di Dynamite makanya diundang kesini orang dalam orang dalam apapun bisa terjadi di pariwisata jadi driver dan sekarang pengangguran main game aja jual-jual beli akun game juga yang penting tetap ini dan ngurus klan lah di Bali wah e-sports e-sports sekarang e-sports kita nggak bisa remehin game ini loh maksudnya kita soalnya di generasi kita kita grew up sama game loh dan sekarang ada yang platform yang lebih lebih lainnya lagi ya baguslah namanya made in Bali ada kalian kayak komunitas gitu atau cuma teman-teman aja sih yang mau gini ikut turnamen apa sih mainnya sih PUBG Mobile PUBG Mobile Mobile Legends ada juga Wah keren tuh kita harus buat acara yang mengabdikan diri kepada Pemprov di ini apa kamu disana Pemprov adalah Oke jadi nggak apa-apa nih tampil di show mabuk-mabuk an hahaha kan support lokal Oh ya betul-betul-betul takutnya kan nggak pakai seragam nggak apa-apa ini jadi Jika bisa menurut support lokal putaran ekonomi kerakyatan ya situasi pandemi gini Jik Iya ya 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 betul harus itu juga dua nya tentennya ha 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 udah mau 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 intan dia aja kalau 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 gas apa di pariwisata juga dulunya setelah pariwisata sekarang bubuk juga di rumah sekarang saya masih mengkleng sekolah-sekolah ngukir di rumah ya saya hidup di Singapadu ya orang sendir-sendir-sendir-sendir-sendir-sendir oke inilah menariknya diwali dari dari apa namanya segala kultur yang di ada di Bali itu ternyata kita masih memegang banget gitu kan pandemi menyadarkan kita yang seniman kembali berkesenian yang kemarin dibutakan oleh gula-gula pariwisata dan kita disadarkan bahwa enggak semuanya tentang uang sebenarnya alam semesta udah ngasih kita apa yang kita perlukan bener nggak ya kan sisanya cuma apa ke ini ini juga ada rencana nih rencana kadek Douglas ini mencalonkan diri menjadi klien desa mengabdikan diri kepada desa ini hebat ya ini band melek ini jangan kebisana makanya dibikin lagu seko melihat hahaha eh 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 jadi ablah-ablah ngapain ablah-ablah selain bermusik yang Oh hospital itu juga hospital itu dari salah satu grup hotel ternama dunia dia kalau dia memutuskan resign Oh dia memutuskan tidak dipecat lebih besar-besar pemirsa resign ha 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 nah ini future nih bebang kandoy squad apa sih yang kalian maksudnya ada sesuatu enggak yang yang kalian mau lakukan in the future gitu loh ya dekat-dekat ini dulu deh rencana sih recording single barulah ada materi sudah ada tinggal dimasak dikipin jenuyah deh 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 pasti kedepannya juga ingin tetap datang ke stadion ya semoga ada sepak bola buat apa juga ada kita kan ya bener ya 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 kita kita berharap juga apapun yang terjadi ke depan pasti akan lebih baik lagi tentu saja yang enggak dan kita juga kangen eforianya sepak bola ya kan tapi di dunia udah dibuka belum sih udah udah ada beberapa beberapa ya kan cuma ya bedalah kalau kalau misalnya enggak pandemi mungkin kan waduh stadion berdampak loh semua kalau nampak sekali ya kita berharap ekonomi juga ya betul dari dagang sate celeng ratusannya ratusannya only in Bali you can buy seti outside of the stadium ya bener 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 ya kan Indonesia di tempat lain kita berharap pasti ini akan berakhir nggak tahu kapan pasti akan berakhir ya pastilah di jonda dibuka lagi ya kan bisa nonton lagi rame-rame ya kan weh dan saya lihat tuh di YouTube juga kan apa ada koreo 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 itu siapa tuh yang sebenarnya yang koreografi itu siapa sebenarnya adalah tim-tim ada tim kreatif tapi idenya siapa yang bikin gerak-gerakannya tuh siapa tuh ada juga mereka 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 Wow keren-keren saran ditampung nggak gitu jadi dulu tuh ada ide mendasar cerita cerita saya kisah sedikit berkaitan dengan koreo tuh jadi dulu nih kita nih nonton bola nonton bola aja ke 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 stadion nggak ada selain nonton bola itu apa gitu nah ada ide dari kawan-kawan NSB kita buat ini yuk kita buat ini biar ada lebih menambah daya tarik orang untuk datang ke stadion sekalian nonton Bali United sekalian nonton koreografi kan ada daya tarik selain dari nonton bola jadi secara umum orang yang tidak suka bola sekalipun bisa tertarik nonton dia datang sedikit tidaknya orang datang itu beli tiket tiket dipergunakan dengan baik oleh manajemen otomatis apa yang kita inginkan dari klub bola ini abing kebanggaan orang Bali ini bisa misalkan beli pemain yang bagus performa stadion yang lebih baik jadi ada take and give lah kalau menurut saya gitu luar biasa memang nih konseptor senjata beliau deh weh karmani karmani hahaha seharusnya nih saya di sebenarnya hukuman nih kepala sekolah ini apa-apa gitu karena dulu ya hahaha 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 kena kalan remaja lah itu intinya kan gitu sekarang adalah hukumannya tapi itu sebenarnya juga apa namanya tanggung jawab yang besar juga gitu ya kan tapi kita yakin dengan sekarang generasi kita nih kita percaya kita kan di tengah-tengah nih semua kita tengah-tengah kita kita mampu sebagai balance kita pasti akan berbuat sesuatu untuk next generation lebih baik lagi Oh tentu saja ada gap nggak ada nih kamu lebih tua nih enggak kita sama kita punya punya keunikan yang berbeda kita tapi kita satu sebenarnya Oke kita masuk ke pertanyaan ada 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 yang bertanya nggak di sosial media ya kita kita lihat dulu nih eh oov.hoov.g Wadah nih Ada 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 berapa Seribu wadah seribu no tapi banyak kali bener-bener oke jadi nama hari Oh nore di presenta saya cuma bura-bura ya tapi saya cinta bola asal bom misi Bali ya no oh apapun Oke ini apa nih Oke dari dari siapa namanya gede-gede webinar gimana perkembangan dunia supporter di Bali Woi kele silahkan siapa yang mau menjawab ya hahaha di Bali ya gimana sampai maksudnya dari tahun ke tahun ya ya mungkin ya dari dulu kan kita tahu klub pertama yang bisa menembus Liga Indonesia ada glora Dewata sudah mulai segi segitanya ria-ria penggeliat supporter semua di Bali tapi eh mengkhusus ini pada saat Bali United datang jadinya semakin kita United lah jadinya semoga tetap United jadi semakin tinggi minatnya semakin tinggi bahkan sampai bisa kadang-kadang kita dijadikan apa kayak kita kiblatnya bisa dibilang begitu lah pasti 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 lah ini terlihat seperti itu kan lagi kerana-kerana satu apa dua karena banyak wani ada dari F6 ramah lawar favorit apa beli lawar ayam ramasnya kambing jadi pertama sama ini di Bali Oh nanti kita coba coba halal berarti ya bersama-sama dulu dukang lawarnya ini ini spesialis basang sedok SBS kan dokter pandodol SBS spesialis pasang sedok hahaha kagak 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 ya dulu gimana ceritanya deh coba ini eh kita kan sering dulu ngumpul-ngumpul di NSB eh ya kalau udah ngumpul apa kalau nggak minum ini nih next question nih ya ini ada apakah bener vokalis bebangkan cap cap segment bener bener bener-bener setengah kita bicarakan xti.filex ya bener dia kepala sekolah tadi udah dijelasin ya kepala sekolah ya Oh ini dari delastana 13 merchandise kapan lagi dibuat woi kapan rilis single terbarunya dari IBG Aga Bayu nih kapan rilis terbarunya tadi 2001 ya bayu ya bayu ya menutup sabar 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 masih proses masih proses semuanya sudah lagi kuda kuat janji kuda kuat janji hahaha mistik kuda jadi 30-30 yuk 30-30 tanya nih duit rebel drumernya ada keturunan korea ya hahaha keturunan Vietnam saya hahaha Vietcong dong ini salah satu personil BTS BTS oke ada pesawat hahaha hahaha royalti apa-apa tuh apa-apa tuh ada yang datang tuh datang lagi datang lagi datang lagi ini oh terima kasih bener-bener band yang mandiri ini taruh aja di depan it's oke ya di meja bleh di beja bleh atur bleh atur bleh biarpun gak dapat kaji tepat tetap kerja bleh hahaha hahaha ini pertanyaan nih nih belum terde dijawab tadi ya eh belum ada kita nanyain juga nih dari P putu Andika nih PT Andika underscorenya banyak filosofi nama bebangkat woi squad apa woi silahkan silahkan waktu waktu dan tempat diselesaikan silahkan jadi bebangkan ini adalah kisahnya berada di tribun ketika itu jadi dulu nih teman-teman lagi ngumpul nih eh sering berceloteh bangkan bangkan itu ya kan lemur singgup bangkan itu kan sisa-sisa agak sedikit kasar lah itu jadi bangkan-bangkan kita nih sebenarnya band yang memang tidak pernah memikirkan sesuatu ngalir aja dulu jadi ya udahlah pakai nama bebangkan aja kita pakai aja itu udah ditambahin lah karena kita mengadaptasi nilai-nilai oi itu ditambahlah oi karena kita banyak nih kadang-kadang kan saya nyanyi ini enggak sendiri orang saya hanya mendampingnya aja enggak tak buang aja gitu rame-rame-rame-rame squad kan rame orang apa-apa banyak banyak orang saya mau mau tambahin juga saya tambahin oi squad karena kita mainin subculture jenre punk rock yang berasal dari Britania Raya benar-benar kita main subculture nya punk rock juga oi street rock band-band influence kita ada juga kok sperar Oke Evil Conduct juga Rensit Rensit juga Rensit itu dia huligan nggak sebenarnya ya si brandan ya brand-brand sama sih benar-benar juga Lars juga Lars sama kita-kita nih nonton bola salah satu supporter bola juga di negaranya siap-siap-siap-siap Oh jadi berapa dari itu itu influensi-influen band yang sudah mempengaruhi warzone juga ya warzone warzone berarti nanti bebangkan punya lagu hardcore udah ada di coba dengerin di spotify judulnya against modern football Oh ya kebetulan saya bikin lagunya sama Pak Kepsek disimak kembali ditekankan Pak Kepsek ya jadi murid-murid tolong di like dan subscribe video-murid tolong di sini yang berwenang auto lulus jadi secara berkaris besar di bebangkan nih ya berkaitan dengan chance-chance aja untuk semangat dari Bali United itu sendiri Selebihnya itu kita mengadaptasi misalkan lagu-lagu bebangkan ini bagaimana fenomena yang terjadi dalam seluruh ya secara umum globalnya adalah sepak bola di seluruh dunia sama ketika ada lagu again modern football yang bitnya sedikit hardcore karena kita juga beberapa juga mau senang dengan apa band-band yang beradaan-adaan seperti itu ini menarik juga nih kenapa against modern football apa tuh filosofinya kalau bisa tidak dijelaskan yang nulis liriknya pakai Psek saya bikin saya bikin itu kalian para siswa dengarkan tetap dengar nanti ada tugas buat lirik lagu saya kapasitasnya cuma bikin instrumen aja jadi again modern football itu ya dalam dunia ya saya tidak terlalu fasi sih sebenarnya apa Fasi dalam berbicara mengenai sepulunya sepak bola dan supporter secara rootnya sepak bola itu adalah milik kita semua tanpa ada campur tangan yang lain itu itu hitungan saya sama klub yang saya dukung itu saja tidak ada ada trik dalam politik tidak boleh ya ekonomi seharusnya juga tidak ya bisnis pun apalagi gitu jadi sepak bola yang kami inginkan adalah sepak bola yang benar-benar sepak bola karena sepanjang sejarah sepak bola itu menurut saya sudah mengalami fase perubahan yang menjadi sepak bola bisnis tetapi jadi tetapi tanpa ada campur tangan nilai bisnis itu kita juga tidak bisa menghidupkan sepak bola yang besarnya tapi again modern football itu sedikit tidaknya menyentuh bahwa arus sepak bola itu kembali pada roh yang sebenarnya dari sepak bola itu wow wow doh kalian percaya jangan jadi ini somlik ya Cik nanti coba dengerin di di spotify di spotify di spotify di spotify nanti lirik-liriknya siap lagu ada lagu cuma saya ada lirik siap Coba seenggaknya against modern football itu Supporter atau pendukung jangan cuma dia jadiin sapi perang Kalau bisa take and give nya Karena itu kan benar-benar dari hati mendukungnya Benar-benar senang gitu You give us 90 minute We give you all of my life You're English like water It's all about pengabdian Nah keren sekali no Eh terus perjalanan ini dua perjalanan terakhir nih As a bebangkan way squad nih apa sih As a band ya Wildest dream dah in the future tuh Apa? Kalian mau raih apa? Misalnya Arak bojok? Oh kok kok bojok gak parah Betta enggak Arak bojok Ya what what is your wildest dream? Maksudnya apa yang kalian yang kalian mimpikan Benar-benar ke depannya bersama band ini Bebangkan way manggung di itu kali ya Di stadion yang Manggung di stadion sudah Sudah Maksudnya yang terbesar mungkin di luar GBK mungkin Jadi Lebih jauh lagi Kalau saya pribadi Ngomong masalah band ini Saya sudah sebenarnya Back to yang seperti tadi saya bilang itu Band ini Seharusnya sudah bubar Wow Weh enggak ingat dong Enggak masih dalam hati Pasti saya cocoknya Ben ini harusnya sudah bubar Karena di awal Sudah visi-visinya sudah Beres Menyebarkan virus-virus kecintaan Terhadap oleh United Sudah Menggaungkan di Di apa Di tempat-tempat Orang-orang milenial Sudah Kemarin di pica itu Benar-benar Terus main manggung Sama band besar Sudah Sudah Sekarang berbalik Sudah Manggung di stadion pun Sudah Apalagi Maunya Gitu nih Kalau saya Pribadi saya berkaitan dengan band ini Ya saya harus kembali ke root Menjadi Supporter Tetapi Karena keinginan besar Teman-teman Oke lah Kita Manggung tipis-tipis Pas lagi bisa Ini kan kita nih berbagai profesi Ini jarang kumpul Bukan berdiri ngambul Sibuk nyari kudya Aku kira-kira Wild ini Kan Impian liar Belum Maksudnya Ada aja Sebesit Kira-kira Kira-kira Kompetisi jalan Kita pasti ada Berbuat yang lebih Berpikir Masuklah ekonomi Semualah Semuanya itu Terakhir nih Pernyataan terakhir Nih kan Musik kan Pasti kalau misalnya S-band nih Apa sih Soundtracknya kalian Gitu lah Ada gak Soundtrack yang Yang buat band Semua berarti nih Kalian berlima Dengerin We coming back Dari Dan itu Adalah Soundtrack Dari band Kalian Melih Asli Apa 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 Benar Uji Jikan Vokalisatkor Fit Bawain lagunya Warsun Sound of revolution Gimana Challenge saya gitu Mau gak Mau Akhirnya saya tergantikan Turing 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 Apa namanya What a great day Blast for all universe Hari ini Terima kasih buat Bebangkan We squad Woy Sudah mampir Kesini Nanti dia akan juga live Nanti Performance dia di Socialization Dan juga Jangan lupa Like Subscribe Kita Karena kita Selalu akan Bercerita Tentang hebatnya Teman-teman kita Iya teman-teman kita Semua orang Kalau kita lihat Kita harus Bantu juga kan Sebagai Support system Terus Thank you Thank you Thank you Balibusi Thank you Bajar Risan Para sponsor Redmond Coffee Barbarian Barbarian Dan Warung Pandodol Yang support Yang sudah support Babangkan OI Squad Since day one Satu juga Namun Thank you Buat Balionated Yang sudah Menyatukan kita Dan lagi Satu Thank you Buat NSB Mers Yang sudah Selalu support kami Dari awal Sampai saat ini Terima kasih Alam semesta Terima kasih All crew Yang sudah Disini Rock the beat Music production Babangkan OI Squad Terima kasih I see you next episode On soundtrack Of your life Soil session At rock the beat studio